assalamualaikum teman-teman online ku semua dimanapun kalian berada selamat datang di suci channel semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dilancarkan riskinya dan dilancarkan segala urusannya amin dan buat teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari saya terima kasih pada video saya kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat saya memasak telur ala taiwan ya telur daun teh ala taiwan atau kalau bahasa taiwannya itu cayetan yuk dilihat ada apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya nah ini ada telur yang sudah saya rebus dan sudah saya memar-memarkan kayak gini harus di memar-memarkan kulit telurnya itu agar nanti bumbunya meresap ke dalam dan ini ada daun teh daun teh taiwan kayak gini bisa saya juga memakai teh celup ya tapi saya sekarang ini memakainya daun teh aslinya dan ini ada kecap asin kecap asin di taiwan itu kayak gini ya teman-teman di Indonesia bisa juga memakai kecap asin apa saja dan ini saya pakai saus tiram juga agar telurnya nanti rasanya ada gurih gurihnya dan ini yang wajib banget ciri khas telur taiwan itu memakai bumbu ngaheyong kayak gini campuran antara kayu manis bunga lawang dan gak tahu itu apa ya pokoknya bumbu ngaheyong ya ciri khas telur taiwan itu memakai bumbu ngaheyong bubuk ngaheyong kayak gini ya mungkin di Indonesia juga ada tapi di supermarket besar ataupun beli di online kalau di warung-warung kecil mungkin belum ada dan ini ada garam bawang putih yang sudah saya potong kecil-kecil agar aromanya lebih harum dan rasanya lebih gurih saya tambahin bawang putih dan ini penyedap rasa sedikit agar rasanya lebih gurih dan gula-gulanya agak banyak karena rasanya itu agar agak manis ya dan ini ada air yang sedang saya rebus dan airnya sudah mendidih mau saya masukkan saja telurnya mulai memasaknya saya masukkan telurnya saya masukkan juga daun tehnya masukkan juga penyedap rasa garam gula dan bawang putihnya bubuk ngaheyongnya juga saya masukkan ini ciri khasnya telur taiwan itu memakai bubuk ngaheyong dan saus tiramnya juga saya masukkan secukupnya agar rasa telur ala taiwan atau cayetannya itu lebih gurih saya kasih bawang putih dan saus tiram dan sekarang kecap asinnya juga saya masukkan agar warnanya lebih hitam lebih bagus penampilannya sekarang semua bahan sudah dimasukkan semua dan direbus saya aduk-aduk agar tercampur merata tunggu sampai airnya menyusut ya masak sampai airnya menyusut agar bumbunya meresap ke dalam telurnya dan telurnya harus dimemarkan seperti ini ya tuh dimemarkan kayak gini agar bumbunya meresap ke dalam sekarang saya mau tutup tunggu sampai airnya menyusut masaknya agak lama dengan api kecil saja agar tidak gosong saya tutup dulu setelah beberapa menit dimasak sekarang saya mau melihatnya dulu nah sudah mendidih dan daun tehnya juga sudah mekar begini karena saya memakai daun teh asli teman-teman bisa juga memakai teh celup ya tapi sekarang ini saya memakainya daun teh asli rebus sampai airnya menyusut agar bumbunya lebih meresap saya tutup lagi nah setelah beberapa menit sekarang saya mau lihat lagi saya buka tutupnya aromanya sudah tercium harum aroma antara perpaduan daun teh kecap asin bawang putih dan bumbu ngaheong dan juga saus tiramnya aromanya sudah tercium harum banget saya aduk-aduk agar merata meresapnya mau saya tutup lagi tunggu sampai airnya menyusut nah sekarang telur ala taiwanya airnya sudah menyusut mau saya angkat pindahin ke wadah kurang lebih saya merebusnya itu kira-kira setengah jaman ya dan sekarang airnya sudah menyusut tuh tinggal sedikit airnya mau saya matikan kompornya dan mau saya pindahin ke wadah nah sekarang masakan telur ala taiwanya sudah saya pindahin ke mangkok kayak gini jadinya dan ini yang sudah saya kupas kayak gini jadinya kalau kulitnya tidak dimemarkan dulu nanti bumbunya itu dan warnanya tidak akan merasuk ke dalam telurnya kalau ini saya mememarkan dulu jadi dalamnya juga coklat kayak gini ya tuh ini yang sudah saya kupas kulitnya semoga suka resep dari saya ini terima kasih yang sudah menonton videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati